Selanjutnya kita ajak Anda menikmati relaksasi di Pulau Dewata, Bali. Ada rekan kami, Vera Zenvia, yang mencoba Spalumpur, di mana dipercaya memiliki banyak hasil kesehatan. Ini dia. Yeay, saya lagi di Bali nih. Nah kalau liburan ke Bali ya, yang nggak boleh dilewatin adalah satu, lokasi wisata, yang kedua kuliner, dan yang ketiga pastinya adalah treatment spa. Karena semuanya pada tahu ya kalau treatment spa di Bali ini udah terkenal di dalam maupun di luar negeri. Nah tapi treatment spa yang bakal saya cobain kali ini tuh beda banget dari treatment spa biasanya. Penasaran kan bedanya apa? Langsung aja yuk ikutin saya. Nah ini dia lokasi spa yang akan saya coba. Berada di Ramayana Suits & Resort. Nama tempat spa ini ialah ritual spa. Banyak treatment spa yang ditawarkan di sini. Tapi satu yang ingin saya coba ialah Moormat Spa. Yap, sesuai dengan namanya, Moormat Spa adalah treatment spa yang menggunakan lumpur sebagai bahan utama masker. Eits, tapi bukan sembarang lumpur ya. Lumpur yang digunakan adalah lumpur dari letusan gunung berapi yang ada di Amerika. Treatment diawali dari membersihkan kaki terlebih dahulu. Setelah itu, pengunjung diminta untuk tiduran sambil diperdengarkan suara singing ball. Ini nih yang membuat ritual spa ini beda dengan tempat lain. Singing ball yang dibunyikan sebelum treatment dimulai ini bertujuan untuk membersihkan dan menetralkan aura negatif yang ada pada tubuh. Setelah itu, baru deh treatment dimulai. Mulanya tubuh akan dilumuri dengan lumpur hingga merata dan lumpurnya mengeri. Sembari menunggu, terapi akan memijat bagian kepala kita agar kita bisa merasa lebih rileks. Setelah kering, barulah lumpur akan dibersihkan dengan handuk hangat, terus dipijat deh. Treatment spa yang saya coba ini cocok banget dibuat Anda-Anda sekalian yang biasanya suka masuk angin gitu ya mbak ya. Bisa dicobain nih treatment spa yang satu ini. Ritual spa menawarkan ragam pilihan treatment spa. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp450.000 sampai Rp2.000.000. Badan saya udah seger banget, udah siap nih buat jalan-jalan di Pulau Dewata Bali. Nah tapi, perut saya lapar banget. Dan kali ini saya bakalan berburu kuliner. Tapi gak sendirian ya, karena saya bakal ditemenin sama salah satu temen yang dia asli Bali. Otomatis nih tempat yang direkomendasikan pasti makanannya enak banget. Langsung aja yuk. Tempat perburuan kuliner yang direkomendasikan teman saya ini berada di kawasan Guta. Namanya Gabah. Ragam kuliner khas Nusantara dan Western ada di resto ini. Bahkan gak cuma rasanya yang terkenal enak. Tampilan makanannya juga unik-unik loh. Nah ini dia teman saya. Namanya Helfira. Berhubung udah lapar banget, langsung aja pesan makanan deh. Di sini soalnya banyak banget menu. Dari kepiting, dari kerang, ikan. Kayaknya cukup buat kita berdua. Oke. Oke? Namanya Royal Baruna. Salah satu menu andalan yang ditawarkan resto ini. Satu paket lengkap menu pemuka, menu utama hingga menu penutup. Pilihannya pun beragam. Seafood lovers perlu nyoba ini. Karena menu yang satu ini terdiri dari paket lengkap seafood. Nah untuk rasa yang spesial di makanan ini saya tampilkan itu curry kepiting. Nah curry kepiting ini menggunakan daun curry yang fresh. Kita langsung tanam di sini. Sehingga kapan kita masak tinggal kita ambil saja. Satu lagi yang menarik dari menu ini ialah cara penyajiannya. Sepaket menu seafood pada Jukung akan diantar oleh waiters. Dengan menggunakan iringan gamelan Bali. Ini sebagai simbol kebahagiaan atas rejeki yang telah diterima. Hmm berhubung sudah gak sabar? Kini waktunya makan. Ternyata filosofi dari penyajiannya seperti ini sangat menarik ya. Ini adalah bentuk persembahan yang diberikan oleh manusia kepada Dewa Baruna. Dewa Baruna adalah Dewa Lautan. Jadi sebagian besar menu yang ada di sini adalah menu dari hasil lautan. Rasanya enak banget. Harga yang ditawarkan untuk bisa mencoba sensasi kuliner Royal Baruna ialah Rp 999.000. Nah, mumpung masih dalam rangka liburan, berkunjung ke Bali untuk mencoba sensasi spa serta kuliner Royal Baruna bisa jadi referensi nih. Vera Sentia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!